Jogjakarta Pada tanggal 27 Desember 1962 Wampah Menteri Mulyadi Joyo Martono Telah menyerahkan sebuah rumah kepada pahlawan kemerdekaan nasional Dr. Ki Hajar Diwantoro Yang diterimakan kepada ahli warisnya Ibu Hajar Diwantoro Rumah ini adalah hadiah dari pemimpin besar revolusi Bung Karno Atas jasa-jasa Ki Hajar sewaktu hidupnya terhadap bangsa dan negara Pemberian yang serupa telah pula dilakukan kepada seorang pahlawan kemerdekaan lainnya Yaitu Kiyai Haji Saman Hudi Seorang pendiri Serikat Islam Penanda tanganan surat pernyataan dilakukan oleh putra sulung Haji Saman Hudi Yaitu Sukamto Saman Hudi Yang didampingi oleh saudara-saudaranya Menteri Mulyadi Joyo Martono mengumumkan bahwa sudah sepantasnya Kepada pahlawan-pahlawan bangsa diberikan hadiah sesuai dengan jasa-jasanya Yang telah dilimpahkan kepada bangsa dan negara Indonesia Juga diberikan sebuah rumah kepada pahlawan kemerdekaan nasional Alimin Pak Alimin tidak sedikit pula sumbangannya terhadap tercapainya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia Rumah ini terletak di kampung Rawamanun, Jakarta Menteri Mulyadi mengatakan bahwa Pak Alimin adalah seorang pemimpin yang tetap hidup melarat